Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq Liudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa maulana muhammad Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda Rabbi syirah li sadari wa yasirli amri Wahlul agadatam millisani yafqahu qawli amma ba'du Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah masjid al-akhbar Yang dirahmati Allah SWT Dan tak lupa mengawali kajian kali ini Doa dan harapan saya panjatkan kepada Allah SWT Semoga Bapak-ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini Selalu sehat walafiat Semoga Allah selalu limpahkan kebaikan-kebaikannya kepada kita Allah meriduai kehidupan kita Kita dituntun dalam rangka kebaikan Sampai nanti meninggal Semoga diampuni dosanya Ditempatkan di tempat yang terbaik Yaitu surganya Allah Amin Ya Rabbal Alamin Tentunya Kehadiran kita di pagi hari ini Tidak lain tidak bukan Yaitu untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita Yaitu sholat subuh Dan Alhamdulillah Subuh kali ini kita bisa lakukan secara berjamaah Semoga istiqomah Tentunya selepas sholat subuh Kita tidak segera beranjak pulang Kita duduk dulu dengan niat ikhtikaf Zikir Sampai nanti matahari terbit Terlebih lagi di hari ini Duduknya kita tidak cuma zikir dengan lesan Tapi juga dengan hati dan pikiran kita Karena kita mengadakan kajian ilmu Yang mana orang yang hadir di dalam majlis ilmu Di dalam hadis disampaikan bahwasannya Yang hadir Yang menghadiri Majlis ilmu insya Allah Allah mudahkan jalannya menuju surga Sebagai mana hadis Man salaka torikon yaltamisuh fihi ilman Man siapa Salaka yang menempuh Torikon jalan Yaltamisuh fihi Yang mana di dalamnya dia mencari ilman Yaitu ilmu Sahhalawahulahu Torikon ilaljannah Maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Berarti kita hari ini sedang berproses Mencari dan terus mencari Karena kita yakin Meskipun kita sering menghadiri majlis ilmu Banyak yang belum kita ketahui Kalaupun kita ketahui Banyak yang sudah lupa Ya Pak ya Karena saya melihat dari kajian-kajian yang ada Khususnya masjid-masjid samping kitab Al-Akhbar ini yang paling rajin ngaji Karena malam kamis Ngaji ya Pak ya Sabtu subuh Ngaji Minggu subuh Ngaji ya Ustadznya keren-keren Hebat-hebat Cuma saya gak yakin waktu ngaji paham Selepas ngaji kok masih ingat saya gak yakin Karena hari ini judul kita adalah Bagian waris suami dan istri Ini serial yang kesekian kali Karena saya mencatat Kajian saya berkaitan dengan Hal-hal yang terkait dengan Herta almarhum atau calon almarhum Sudah saya mulai Sejak bulan September Tapi kalau sekarang bulan apa Pak November Itu bukan September tahun ini Tapi September tahun lalu Masih ingat atau enggak Masih Alhamdulillah Tentunya kalaupun tidak ingat Ya enggak apa-apa Karena masih ada rekamannya Jadi ibu-ibu Kalau nanti kok lupa Gampang Sudah apa Subscribe ya ibu ya Sudah apa Mengikuti Youtubenya Jadi nanti bisa disimak kembali Ya karena Kalaupun kita hadir di majelis ilmu Kalau yang disampaikan ustad Kok 100% Kok waktu menerimanya Kok bisa 80% Itu sudah bagus Karena kadang-kadang ustadnya Bener Tapi yang menerima waktu itu Mungkin lagi ngantuk atau apa Gitu ya Ketika ustadnya bilang Marilah kita sebagai seorang mu'min Ambil yang baik Tinggalkan yang buruk Pulang-pulang sendalnya Ganti yang baik ya Pak ya Makanya jangan Salahkan ustad Saya itu sesekali Ditanya jamaah ustad Kemarin saya ngaji Kata ustadnya begini-begini Saya enggak langsung menanggapi Tapi saya bilang Bener enggak Kayaknya sih Oh berarti Belum tentu kalau salah Yang salah ustadnya Bisa jadi yang Menerimanya Ya Pak ya Itu pas menerima Hiliran pulang Saya juga enggak yakin Bapak ya Masih ingat apa yang tadi Dibahas Tapi kalau tadi ngaji sama siapa Semoga ingat Ya Pak ya Oke Apalagi saya melihat Kayaknya Bapak Ngajinya Enggak bawa catatan ya Jiping Apa Ngaji Nguping ya Masuk Kuping kanan Insya Allah Tidak keluar-keluar Masuknya Ke hati Ya Pak ya Amin Ya Rabbal Alamin Karena meskipun Ya ketika kita hadir Di majelis ilmu Tidak 100% Kita serap ilmunya Insya Allah Dapat keberkahan Majelis ilmu Ya Tentunya juga Insya Allah Dapat Berkumpul Ya Dapat berkah Berkumpul Dengan orang-orang Yang menuntut ilmu Karena orang yang Sedang menuntut ilmu Berproses mencari ilmu Itu Selain Dimudahkan Jalannya menuju surga Termasuk Contoh Dari orang-orang Yang diharapkan Kebaikannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hadis Yang lain Dengan sanat yang sahih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Man yuritillahu Bihi khairan Yufakihhu Fit dini Siapa yang Allah Harapkan Inginkan dia menjadi Orang yang baik Maka Yufakihhu Dia selalu Berproses Untuk Tafakuh Apa Tafakuh Mempelajari Fit dini ilmu Agama Makanya Hari ini Alhamdulillah Kita bisa hadir Di majelis ilmu Bersama saya Hanif Lutfi Judul kita Yaitu Bagian Waris Suami Dan Istri Oke Sekarang Saya pengen Nanya ke Bapak Bapak Dulu Pak Suami Istri Menikah Biasanya Yang meninggal Itu Suaminya Dulu Atau Istrinya Dulu Pak Istrinya Biasanya Loh ya Bukan Yang nantinya Bukan Buk Kira-kira Janda Sama Duda Banyakan Mana Janda Berarti Yang meninggal Suami Atau Istrinya Dulu Suami Kira-kira Kenapa Kira-kira Kenapa Ya Karena Memang Malekatnya Sudah Menjatah Dia Dulu Ya Pak Bisa Jadi Karena Suaminya Sakit Duluan Tapi Ada Enggak Yang Istrinya Dulu Meninggal Anda Suaminya Nikah Lagi Buk Nekah Lagi Wah Gimana Ini harusnya Dipesenin Pak Boleh Nanti Nekah Lagi Kalau Aku Meninggal Dulu Tapi Kalau Kuburannya Sudah Kering Ya Gitu Bu Ya Nanti Nanti Pesan Sama Nanya Nak Tiap Jumat Kuburannya Siram Ya Berarti Kuburannya Enggak Kering Alhamdul Gila Karena Rencananya Orang Indonesia Itu Menikah Seumur Hidup Sekali Ya Bu Ya Rencananya Ya Termasuk Ibu Saya Itu Ditinggal Meninggal Suaminya Ya Suaminya Ibu Saya Berarti Ya Bapak Saya Itu Setelah Meninggal Meskipun Anaknya Belum Pada Nikah Tapi Komitmen Saya Enggak Mau Nikah Lagi Beneran Beneran Banyak Yang Model Begitu Ya Karena Pak Karena Pengennya Nanti Di Surganya Bareng Karena Kalau Perempuan Menikah Lagi Nanti Perempuannya Bingung Ustadz Nanti Kalau Di Surga Bareng Suami Yang Mana Ya Bu Mohon Lumayan Sudah Pede Duluan Kan Makanya Kadang-kadang Indonesia Pengennya Menikah Cuma Sekali Sekali Itu Seumur Hidup Meskipun Sudah Meninggal Suaminya Meskipun Sudah Meninggal Istrinya Makanya Di Indonesia Ada Istilah Single Parent Sebenarnya Nanti Tidak Ada Istilah Single Parent Dalam Islam Bahkan Beberapa Ulama Menyebutkan Kalau Saja Sudah Tua Ini Di Antaranya Nanti Imam Ahmad Bin Hambal Dan Beberapa Sahabat Nabi Kok Ternyata Istrinya Meninggal Itu Para Ulama Dulu Pengennya Meninggal Tidak Dalam Keadaan Single Atau Junglu Pengennya Tapi Kadang-kadang Namanya Kita Pengen Hidup Dengan Suami Yang Satu Saja Istri Yang Satu Saja Makanya Rencananya Menikah Cuma Sekali Di akhirat Juga Nanti Akan Bertemu Berkumpul Kembali Dengan Keluarga Besarnya Di Surg Hanya 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 Saja Yang Namanya Meninggal Itu Tidak Selalu Urut Absen Tidak Selalu Yang Sakit Sakitan Dulu Ya Bu Ya Itu Punya Ini Apa Namanya Simbah Suami Istri Yang Sakit Sakitan Itu Istrinya Hampir Tiap Sebulan Sekali Pasti Setor Sama Pak Dokter Budokter Bahkan Sempet Agak Penyakitnya Agak Parah Keliru Yang Sakit Sakitan Suaminya Duluan Mohon maaf Istrinya Kuat Pokoknya Istrinya Kuat Dikuat Kuatin Biasanya Perempuan Dikuat Kuatin Ya Bu Ya Mau Harus Kuat Suaminya Sakit Sakitan Eh Ternyata Yang Meninggal Duluan Istrinya Simbah Saya Juga Sama Ini Pak Yang Saya Pernah Cerita Ya Pak Simbah Saya Itu Laki-laki Dulu Pak Itu Kerokoknya Itu Parah Tingwe Bapak Tahu Tingwe Kelinting Dewi Itu Dulu Zaman-zaman Pakai Cigaret Pepper Dulu Namanya Apa Itu Pokoknya Kerokok Itu Sakit Sakitan Kalau Lagi Sakit Si Ya Enggak Kerokok Tapi Kalau Sembuh Kerokok Lagi Makanya Katanya Katanya Siapa Orang Kerokok Jadi Orang Sakit Itu Buktinya Kalau Lagi Ngerokok Berarti Lagi Sehat Kalau Lagi Sakit Berarti Enggak Ngerokok Berarti Orang Yang Ngerokok Orang Yang Sakit Itu Biasanya Ngerokok Atau Enggak Pak Ya Ya Pas Pas Lagi Sakit Tidak Ngerokok Tapi Ternyata Yang Meninggal Duluan Itu Mbah Otisa Dulu Gara Gara Ketika Meninggal Ternyata Penyakitnya Itu Paru Paru Padahal Tidak Merokok Berarti Yang Meninggal Malah Yang Tidak Merokok Istrinya Dulu Makanya Kalau Ada Yang bilang Merokok Membunuh Jawabannya Ya Bisa Ya Bisa Tidak Tapi Kalau Membunuh Orang Sekitarmu Iya Makanya Hati-hati Lah Disini Ketika Suami Meninggal Istrinya Masih Hidup Ketika Istri Meninggal Suami Masih Hidup Kira-kira Kalau Di Indonesia Itu Kira-kira Ketika Ada Suami Istri Berarti Kan Kalau Suaminya Meninggal Istrinya Masih hidup Istrinya Sang Suami Tadi Itu Kan Ibunya Anak-anak Di sini Pertanyaannya Ibunya Anak-anak Tadi Kira-kira Anak-anaknya Berani Bilang ke ibunya Bu Bapak kan Udah Meninggal Yuk Bagi waris Yuk Berani Meskipun 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 Mungkin Hartanya Istri Tadi Itu Mungkin Ada Pemberian Suami Tapi Ternyata Tak sedikit Ketika Istri Meninggal Suaminya Ketika Masih Hidup Tidak Bagi Waris Karena Apa Dia Masih Hidup Kalau Ternyata Suami Meninggal Istri Masih Hidup Atau Istri Meninggal Suami Masih Hidup Kok Yang Masih Hidup Kok Tidak Menikah Lagi Kok Anaknya Adalah Anak Mereka Berdua Saja Laki Dan Perempuan Ya Pak Itu Pak Tidak Masalah Kenapa Tidak Masalah Karena Ketika Nanti Menunggu Kedua Duanya Sudah Meninggal Toh Ahli Warisnya Akan Sama Contoh Ada Suami Istri Masih Hidup Anaknya Laki Laki Dan Perempuan Suami Istri Tadi Orang Tuh Sudah Meninggal Semuanya Suami Meninggal Misalnya Tahun 2020 Oke Ya Rencananya Yang Meninggal Setelah Sang Suami Tadi Siapa Istrinya Kan Gitu Ya Anaknya Ya Enggak Ngomongin Warisan Oke Kemudian Tahun 2021 Istrinya Meninggal Biasanya Kalau Sudah Bapak Ibu Meninggal Baru Bagi Waris Kalau Suami Dan Istri Tadi Kok Ahli Warisnya Sama Enggak Masalah Ya Mau Harta Suami Mau Harta Istri Atau Maharta Bapak Dan Ibunya Anak Anak Toh Ahli Warisnya Juga Mereka Mereka Saja Oke Bisa Dipahami Bisa Oke Tetapi Tak Jarang Suami Dan Istri Punya Ahli Waris Masing Masing Sayang Sering Contohkan Ya Ini Disini Apa Namanya Contoh Yang Oh Iya Kita Lupa Gak Punya Ini Yang Di Zoom Nanti Bisa Menyimak Ternyata Suami Dan Istri Itu Sangat Mungkin Ahli Warisnya Berbeda Disinilah Pentingnya Ketika Suami Meninggal Dibagi Waris Ketika Istri Meninggal Dibagi Waris Saya kasih Contoh Pak Ya Saya kasih Contoh Suami Istri Hidup Bersama Hartanya Harta Suami Ada Harta Istri Ada Oke Misalnya Seorang Perempuan Itu Misalnya Ya Duitnya Juga Banyak Dulunya Dia Juga Bekerja Juga Kemudian Dapat Warisan Dari Orang Tuanya Sang Perempuan Tadi Oke Ketika Sang Suami Menikah Dengan Sang Perempuan Ternyata Perempuannya Sudah Punya Anak Dulu Atau Janda Oke Pak ya Oke Saya ulangi Suami Laki-laki Menikah Dengan Janda Perempuan Oke Ternyata Pak Sang Janda Tadi Meninggal Dulu Kalau Tidak Dibagi Waris Sang Suaminya Masih Hidup Kadang-kadang Harta Dikuasai Oleh Siapa Suami Kalau Ternyata Bagi Warisnya Kok Nunggu Sang Suami Tadi Meninggal Kadang-kadang Harta Suami Istri Ini Nyampur Nyampur Tidak Jelas Padahal Ketika Sang Istri Tadi Kok Punya Anak Dulu Sebelum Menikah Dengan Sang Suami Kok Ternyata Menikah Punya Anak Lagi Pertanyaannya Gini Kalau Ternyata Sang Suami Tadi Meninggal Anak Bawaan Dari Istri Atau Anak Tirinya Dari Sang Suami Tadi Pertanyaannya Ahli Waris Dari Sang Suami Tadi Atau Tidak Tidak Oke Saya Kas Contoh Yang Gampang Contoh Begini Ibu Kenal Pak Anang Kenal 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 Anang Yang Dulunya Pernah Menikah Dengan Bu Chris Dayanti Kenal Bapak Kenal Juga Chris Dayanti Kenal Masya Allah Kenalannya Artis Artis Tapi Kayaknya Dia Tidak Kenal Kita Berarti Bukan Kenal Tau Pertanyaannya Begini Kan Mereka Menikah Punya Anak Ini Saya Kas Contoh Contoh Kondisinya Apa Kalau Ternyata Pak Anang Nanti Meninggal Anaknya Dengan Bu Chris Dayanti Ahli waris Pak Anang Enggak Bu Ahli waris Ya Tapi Kalau Yang Meninggal Misalnya Istri Yang Kedua Yaitu Siapa Istrinya Kenal Bapak Berarti Bapak Suka Nonton Info Temen Kalau Bu Asanti Meninggal Pertanyaannya Anaknya Pak Anang Tapi Dari Bu Chris Dayanti Ahli waris Bu Asanti Bukan Kenapa Ya Karena Orang Lain Meskipun Dianggap Anak Sendiri Dianggap Anak Sendiri Tidak Lantas Menjadikan Calon Ahli Waris Berarti Contoh Itu Menjadi Contoh Kalau Suami Istri Tadi Akan Punya Calon Ahli Waris Masing Masing Ya Oke Dan Ternyata Pak Banyak Kasus Di Indonesia Gara 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 Suami Istri Tadi Yang Saya Katakan Pengen Menikah Cuma Sekali Seumur Hidup Ahli Waris Itu Itu Saja Tapi Yang Namanya Hidup Tidak Selalu Sesuai Dengan Skenario Awal Orang Itu Pengen Menikah Cuma Sekali Istrinya Meninggal Duluan Pengen Menikah Sekali Tapi Giliran Ternyata Ada Reoni SMA Tahun 85 Ternyata Dulu Yang Pernah Disukai Waktu SMA Ternyata Sekarang Jadi Janda Ya Saya punya Jemaah Sini Dekat Sini Ya Dulunya Suka Kelas SMA Ini Menikah Laki Lakinya Istrinya Meninggal Berarti Duda Sona Menikah Suaminya Meninggal Berarti Janda Sudah Punya Anak Masing Ternyata Ketika Reoni Kamu Dulu Suka Saya Saya Tidak Berani Ngomong Saya Juga Sama Akhirnya Sekarang CLBK Cinta Lama Belum Kelar Nikah Lagi Mungkin Nikah Lagi Mungkin Tapi Kalau Sudah Nikah Lagi Nanti Ketika Salah Satunya Meninggal Berarti Akan Ada Calon Ahri Waris Yang Berbeda Makanya Mengetahui Bagian Suami Mengetahui Bagian Istri Ini Penting Saya Akan Contohkan Dari Yang Pertama Karena Tadi Katanya Banyakan Janda Daripada Duda Saya Akan Contohkan Yang Meninggal Adalah Laki-laki Dulu Contoh Ya Pak Ya Oke Tapi Insya Allah Kalau Meninggal Dulu Tidak Apa-apa Ya Pak Yang Menti Nanti Kumpul Lagi Di Surga Ya Pak Amin Ya Rabbal Alamin Ya Oke Insya Allah Karena Kadang-kadang Ada orang Saking Cintanya Itu Pak Pengennya Sehidup Semati Ya Pak Nanti Sehidup Semati Ya Ya Giliran Suaminya Mati Itu Yang Tidak Mau Mati Bareng Ya Karena Kadang-kadang Seduk Semati Itu Kalau Dikabulkan Pak Itu Nanti Ngeri Ngerinya Apa Bisa Jadi Naik Mobil Bareng Meninggal Anaknya Masih Hidup Kayak Artis Itu Lupa Nomor Yang Pernah Meninggal Di Tol Bapak Tau Juga Jangan Jangan Bapak Tau Ya Itu Namanya Sihidup Semati Ya Kadang-kadang Hati-hati Karena Kadang-kadang Ngomongan Adalah Doa Itu Maksudnya Itu Menjadi Stimulus Dalam Hati Kita Yang Saya Bilang Omongan Adalah Doa Kadang-kadang Kita Pengen Ya Allah Anak Saya Nanti Jangan Jauh-jauh Ternyata Dilamar Orang Kaya Ganteng Tapi Tidak Jadi Kenapa Karena Ternyata Rumahnya Jauh Berarti Doanya Makbul Biar Tidak Jauh-jauh Ada Orang Anaknya Pinter Ranking Di kelas Giliran Setelah Lulus SMA Daftar Mana UGM Bahkan Mungkin Luar Negeri Itu Tidak Keterima Padahal Pinter Teman-temannya Yang Di bawah Dia Nilainya Bisa Jadi Keterima Kadang-kadang Kadang-kadang Ibu-ibu Protes Kepada Ya Allah Anakku Pinter Dia Tidak 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 Keterima Ternyata Ibu Tadi Pernah Minta Kepada Allah Semoga Anaknya Tidak Jauh-jauh Makanya Keterimanya Itu malah Yang Dideket Deket Saja Bisa Jadi Ya Pak Yang Saya Pernah Cerita Budi saya Ketika Agak Marah Sama Anaknya Ada Tiga Di Di Sana Pergi Yang Jauh Rame Mulu Nangis Mulu Ternyata Tiga Anaknya Itu Hampir Semuanya Jauh Dari Rumahnya Jadi Saya Budi saya Rumahnya Di Jawa Tengah Di Daerah Timurnya Semarang Prodadi Itu Anak Pertamanya Yang Tadi Yang Saya Bilang Tiga Tadi Itu Di Bengkulu Yang Kedua Di Serang Banten Yang Ketiga Di Bokor Sekarang Pindah Ke Jambi Itu Jauh-jauh Semua Makanya Kadang-kadang Kalau Lagi Ngomong Itu Kalau Bisa Yang Bagus Kadang-kadang Nanti Jadi Mustajab Termasuk Kalau Ngomong Sehidup Semati Nanti Beneran Sehidup Semati Tapi Insyaallah Kita Siap Dengan Segala Kemungkinan Insyaallah Yang Mending Husnul Khatima Oke Saya Kasih Contoh Begini Di Dalam Al-Quran Kita Bisa Baca Di Dalam Al-Quran Ketika Seorang Suami Meninggal Berarti Istri Dapat Bagian Waris Oke Di dalam Surat An-Nisa Nanti Surat An-Nisa Ayat 11 Mohon Maaf Keliru Ayat 12 Di dalam Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 12 Disitu Disebutkan Secara Spesifik Bagian Seorang Istri Yang Ditinggal Mati Suaminya Di dalam Surat Itu Dikatakan Walahun Nerubu'u Dan Kepada Istri-istri Itu Dapat Seperempat Mimatoraktum Dari Apa Yang Kalian Tinggalkan Inlam Yakun Lakum Waladun Kalau Kalian Wahai Suami Waktu Meninggal Tidak Punya Anak Berarti Ketika Suami Meninggal Kok Tidak Punya Anak Ata Keturunan Berarti Istrinya Dapat Berapa Seper Delapan Mimatoraktum Yang Meninggal Punya Anak Meskipun Bukan Dari Istri Tadi Yang Penting Punya Anak Maka Falahun Nasum Munu Seorang Istri Tadi Dapat Seper Delapan Mimatoraktum Dari Apa Yang Kalian Tinggalkan Mim Bakti Wasiatin Tusuna Biha Auden Setelah Dibayarkan Hutang Dari Sang Suami Ditunaikan Wasiat Dari Sang Suami Berarti Kemungkinannya Seorang Istri Itu Kalau Tidak Dapat Seper Empat Ya Seper Delapan Ingat Ini Dari Harta Waris Dan Kita Telah Membahas Sebelum Meninggal Kadang Kadang Seorang Suami Bekerja Istri Bekerja Kadang Kadang Terus Dikumpulkan Uangnya Tidak Jelas Lagi Uangnya Siapa Maka Yang Model Begitu Itu Berarti Bukan Berarti Harta Tadi Otomatis Milik Suami Semuanya Ya Yang Disebut Harta Waris Itu Harta Milik Almarhum Yang Tidak Kecampur Dengan Hartanya Orang Lain Dimiliki Saat Almarhum Masih Hidup Sudah Ditunaikan Kewajibannya Diantaranya Hutang Dan Wasiat Berarti Berarti Seperempat Bagian Istri Tadi Itu Murni Dari Harta Waris Murni Dari Harta Waris Atau Kalau Suami Kok Punya Anak Berarti Istrinya Dapat Berapa Sepert Delapan Itu Murni Dari Harta Waris Artinya Kalau Hartanya Kok Kecampur Dengan Harta Orang Lain Sebelum Dibagi Waris Harus Dipisahkan Termasuk Hartanya Istri Yang Tadi Saya Contohkan Suami Istri Suaminya Orang Sini Asli Punya Tanah Banyak Tanahnya Belum Ada Bangunannya Akhirnya Suami Istri Tadi Sepakat Mas Yuk Kita Buka Kontrakan Yuk Ternyata Terbangun 20 Pintu Kalau Ternyata Nanti Sang Suami Meninggal Berarti Kontrakan 20 Pintu Apakah Langsung Dibagi Waris Tidak Kita Lihat Dulu Tanah Tanah Siapa Tanah Perempuan Tanah Istrinya Berarti Tanahnya Bukan Harta Waris Bangunannya Gimana Dulu Iuran Bareng Bareng Berapa Tidak Tau Pokoknya Iuran Bareng Bareng Yaudah Kalau Sudah Tidak Tau Lagi Asum 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 Ini Kira Kira 50 Berarti Nilai Bangunan Tadi Asum 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 Istri 50% Milik Suami Berarti Kalau Suami Tadi Meninggal Istri Dapat 1 per 8 Atau 1 per 4 Itu Bukan Dari Semua Kontrakan Tapi Dari Nilai Bangunan Yang Mana Sudah Dibagi Berapa 2 Ya Pak Pembagian 50 50 Tidak Angka Mati Misalnya Ketika Istrinya Bilang Tapi Kontrakan Ini Dulu Duitnya Banyakan Saya Daripada Suami Yaudah Berapa Persen Kira Kira 70 30 Berarti 70 Persen Milik Istri 30 Milik Suami Berarti Nilai Bangunan Yang 30 Persen Baru Dibagi Waris Istrinya Selain Punya Tanah Punya 70 Persen Dari Bangunan Tadi Dapat Seperempat Atau Seperdapan Dari Harta Waris Kebayang Enggak Bu Kebayang Bu Oke Ini Yang Menjadi Apa Namanya Bagian Dari Perempuan Kadang Kadang Ada Pertanyaan Pertanyaannya Pak Ustadz Kalau Suami Meninggal Kok Istrinya Ada Dua Atau Tiga Itu Masing-masing Dapat Seperdelapan Atau Seperdelapan Dibagi Semua Istri Jawabannya Apa Pak Seperdelapan Dibagi Ke Semuanya Istri Ya Pak Makanya Kalau istrinya Empat Itu Pembagian Seperdelapan Itu Dibagi Ke Empat Orang Disinilah Kenapa Perempuan Tidak Mau Dimadu Ya Pak Karena Nanti Bagian Warisnya Akan Dibagi Bagi Kamu Enak Aja Kan Kamu Datangnya Kan Setelah Suamiku Sukses Ya Pak Makanya Di Indonesia Itu Ada Istilah Pelakor Perebut Laki Orang Padahal Yang Namanya Perempuan Ya Pak Itu Kan Boleh Menikahi Suaminya Orang Lain Boleh Boleh Kalau Laki Laki Boleh Menikahi Istrinya Orang Lain Tidak Boleh Tapi Itu Pelakor Ustaz Kalau Merasa Disaingi Kalau Merasa Terbantu Mungkin Misalnya Perempuan Saya Repet Ngurus Suami Sendirian Yaudah Siapa Yang Ada Yang Membantu Saya Tapi Kayaknya Tidak Ada Barangkali Berarti Repot Ustaz Tidak Repot 1 per 8 Itu Bagi Bisa Kalau 2 Berarti Masing Yang 1 per 16 Kalau 3 Berarti Kalikan Aja Makanya Dari Sini Nanti Ada Yang Bilang Daripada Dimadun Mending Diracun Makanya Pilihan Yang Susah Buat Perempuan Kalau Di Tangan Kanannya Ada Madu Di Tangan Kirinya Ada Racun Ini Kalau Ditanya Kamu Mending Tangan Kanan Ini Atau Tangan Kiri Kalau Tangan Kiri Diracun Kalau Tangan Kanan Dimadu Pilih Yang mana Enggak Pilih Semuanya Mending Yang Suruh Milik Dimadu Diracun Ini Sebagai Bentuk Tentang Kecintaan Seorang Istri Terhadap Suaminya Berarti Seorang Istri Ini Bener Cinta Kepada Suaminya Sampai Tidak Mau Berbagi Hanya Saja Dari Sinilah Nanti Istilah Gono Gini Itu Bisa Relevan Bisa Tidak Relevan Kenapa Kalau Gono Gini Dianggap Bahwasanya Ketika Harta Digumpulkan Bersama Ketika Meninggal Otomatis 50 50 Pak Itu Asumsinya Kalau Menikah Dengan Satu Orang Saja Makanya Bisa Dibagi 50 50 Tapi Kalau Sang Suami Menikah Dengan Tiga Perempuan Dalam Satu Waktu Kira Kira Bisa Gono Gini Ya Tidak Bisa Karena Dibagi Berapa Makanya Kalau Istrinya Lebih Dari Satu Itu Namanya Gono Gini 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 Ada Tiga Makanya Disini Pak Kalau Tentang Bagiannya Berapa Gampang Dikurannya Ada Tapi Dinamika Di Masyarakat Itu Bukan Bagiannya Berapa Tapi Ini Harta Siapa Dari Awal Di Bulan September Kita Telah Membah Tentang Hibah Jangan Salah Wasiat Harus Tepat Karena Kalau Cuma Ini Ada Harta Istri Dapat Berapa Gampang Sekali Bukunya Ada Ayatnya Ada Tapi Kalau Ketika Masih Hidup Ini Rumah Milik Siapa Terus Mobil Milik Siapa Ini Yang Paling Susah Mengidentifikasi Harta Siapa Ketika Bagi Waris Dan Kitabnya Tidak Ada Makanya Di Bulan Bulan Lalu Di Bulan September Dan Lain Sebagainya Saya Pernah Membahs Hibah Jangan Salah Kenapa Karena Seorang Suami Kalau Hibah Kepada Istri Kadang Kadang Tidak Jelas Kok Bisa Saya Beri pertanyaan Buk Kita Bareng Bareng Dengan Suami Ke Mall Terus Beli TV Pertanyaannya TV itu TV Suami Atau Istri Buk Gak Pernah Ngomong Ya Ditonton Bareng Bareng Masa Gitu Aja Diomongin Bu Ya Oke Kalau Suami Beli Mobil Itu Kira-kira Mobil Suami Atau Istri Bu Oh Istri Kalau Ternyata Beli Tanah Itu Milih Siapa Istri Makanya Orang Indonesia Itu Saking Baiknya Itu Hampir Tidak Pernah Ngomongin Harta Saking Baiknya Ya Tapi Begini Masalahnya Kalau Ternyata Ketika Beli Motor Kok Ternyata Istrinya Bilang Pak Ini Motor Siapa Motor Istri Kut Tercinta Yes Terus Yaudah Gini Pake KTP Ya Berarti Atas Namanya Siapa Istri Itu Milik Suami Atau Istri Istri Kalau Nanti Meninggal Suaminya Berarti Motor Itu Dibagi Warus Enggak Orang Sudah Milik Siapa Istri Ini Saya Enggak Ngajari Jelek Tapi Lagi-lagi Orang Indonesia Itu Ya Tadi Rencananya Menikah Cuma Sekali Ya Ahli Warus Itu Itu Saja Ya Saya Pernah Bilang Saya Pernah Punya Kasus Ya Dimana Suami Ini Menikah Dengan Istri Pertama Meninggal Istrinya Dulu Dia Itu Karyawan Apa Namanya Pegawai Pedankah Zaman Itu Punya Tanah Didekat Fatmawati Itu 500 Meter Dulunya Murah Sekarang Tanah Itu Samping MRT Itu Satu Meternya Lumayan 20 Juta Ya Cuma Masalahnya Begini Ketika Istri Pertamanya Meninggal Tidak Ada Omongan Apapun Tapi Itu Milik Suami Termasuk Setelah Itu Kan Dia Punya Anak Dari Istri Yang Pertama Anaknya Sudah Lumayan Dewasa Terus Punya Rumah Masing-masing Menikah Lagi Anaknya Sembilan Sembilan Terus Terus Hidup Berdua Dengan Istri Kedua Di Rumah Tadi Istri Yang Pertama Sudah Meninggal Anak-anaknya Sudah Pisah Dari Rumah Itu Oke Terus Ketika Kehidupannya Itu Berjalan Namanya Anak Sembilan Itu Hampir Tiap Tahun Itu Brojol Setidaknya Dua Tahun Sekali Berarti Setahun Hamil Setahun Nyusuin Setahun Hamil Nyusuin Gitu Terus Berarti Istrinya Tidak Sempat Menghasilkan Uang Tapi Pertanyaannya Istri Tadi Bekerja Enggak Ya Bekerja Ekstra Orang Anaknya Sembilan Ada Anaknya Sembilan Kok Enggak Kerja Itu Ada Ya Di rumah Itu Kerja Tapi Tidak Dianggap Menghasilkan Uang Pertanyaannya Gini Kalau Dari Bangun Tidur Sampai Tidur Lagi Kira Kira Istri Itu Bekerja Nganggur Kerja Tapi Kalau Istrinya Kok Di rumah Ditanya Istrimu Kerja Enggak Di rumah Saja Berarti Istri Kalau Di rumah Saja Itu Kerja Enggak Bu Kerja Ya Tapi Di rumah Saja Kan Gitu Ya Makanya Kata Kerja Ini Harus Dicaris Bawai Ini Kerja Atau Menghasilkan Uang Kalau Menghasilkan Uang Ya Enggak Minta Gaji Sama Suami Tapi Kerja Enggak Kerja Ya Hanya Saja Gini Saking Baiknya Perempuan Tadi Ngurusin Sembilan Anak Rumah Yang Ditempati Bersama Itu Tidak Ada Omongan Apapun Toh Juga Ditempati Bareng Bareng Tapi Karena Milik Suami Astag Mana Suami Giliran Suami Istri Tadi Meninggal Ini Yang Agak Dalam Tanda Kacau Dan Repot Repot Gini Sembilan Anaknya Tadi Bilang Nanya Ke Ustad Ustad Ini Rumah Milik Orang Tua Kami Udah Meninggal Semuanya Saya Tanya Ini Milik Bapak Atau Ibu Dulu Milik Bapak Karena Tidak Ada Omongan Untuk Ibu Toh Yang Bekerja Mencari Uang Juga Bapak Pertanyaannya Rumah Tadi Kira-kira Anak Dari Suami Dari Istri Pertama Itu Dapat Warisan Kalau Lagi Tidak 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 Dapat Karena Kalau Sudah Ketahuan Ini Uangnya Berapa 5 Miliar Berarti Anaknya Dulu Dapat Juga Dapat Kenapa Karena Harta Milik Bapak Berarti Ahli Warisnya Anak Dari Istri Yang Kedua 9 Orang Anak Dari Istri Pertama Berapa 2 Orang Berarti Ahli Warisnya 11 Padahal Anak 9 Tadi Dibilang Tapi Ini Loh Ustad Mereka Tau Tau Harta Ini Loh Ini Kan Rumah Bersama Dengan Orang Tua Kita Pertanyaannya Orang Tua Laki Lagimu Itu Orang Tuanya Dia Juga Tidak Iya Makanya Yang Saya Bila Ini Sisi Baiknya Perempuan Indonesia Kalau Ketika Mas Hidup Kok Sang Perempuan Tadi Bilang Mas Ini Rumah Milik Siapa Bareng Bareng Gitu Enggak Gini Kalau Nanti Kamu Meninggal Aku Meninggal Kalau Milikmu Berarti Anak Tiriku Yaitu Anaknya Suami Dari Istri Yang Pertama Dapat Warisan Dari Sini Tapi Kalau Kamu Pengen Buat Anak Anak Aku Saja Yaudah Yuk Kita Selesaikan Caranya Gimana Saat Masih Hidup Rumah Tadi Di Akapkan Hibah Dari Suami Ke Istri Berarti Kalau Masih Hidup Istri Boleh 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 Kalau Nanti Suami Meninggal Berarti Tanah Tadi Sudah Milik Siapa Istri Berarti Kalau Milik Istri Berarti Nanti Dibaginya Waktu Istri Meninggal Berarti Anak Tiri Dari Istri Yang Tadi Yaitu Anak Dari Istri Yang Pertama Dapat Warisan Dari Ibu Tirinya Tidak Ya Pak Kan Aslinya Begitu Tuh Tapi Kalau Tidak Ada Omongan Berarti Milik Dari Suami Kan Gitu Ya Oke Makanya Di Indonesia Itu Bagian Waris Perempuan Jelas Kalau Enggak Seper Empat Seper Delapan Tapi Dari Harta Apa Waris Siapa Ya Tapi Kalau Bukan Harta Waris Berarti Dilihat Ini Harta Siapa Harta Suami Harta Istri Karena Sangat Mungkin Suami Dan Istri Ahli Waris Berbeda Oke Kira Kira Ibu Sudah Tahu Bagianya Kalau Suaminya Meninggal Tahu Tahu Ya Oke Insya Allah Tapi Didoakan Semoga Suaminya Panjang Umur Bahagia Sehat Selalu Oke Tapi Tidak Usah Panjang Panjang Tidak Apa Yang penting Pas Karena Kepanjangan Nanti Kalau Tidak Pas Tidak Enak Maksudnya Tidak Enak Itu Bukan Berarti Ini Jelek Kalau Kepanjangan Itu Teman-teman Seangkatannya Kok Tidak Ada Itu Jadi Linglang Linglung Sendiri Linglung Sendiri Kenapa Karena Yang lain Sudah Adik Kelas Semua Itu Kadang-kadang Itu Nanti Bingung Mau Ngomong Sama Siapa Dan Ingat Umur Manusia Semakin Tua Semakin Seperti Anak-anak Makanya Kalau Terlalu Panjang Itu Kadang-kadang Merepotkan Anak Cucunya Khawatirnya Anaknya Malah Jadi Tidak Berbakti Gara-gara Ibunya Itu Suka Rewel Rewel Itu Maksudnya Bukan Seperti Anak Kecil Kalau Anak Kecil Rewel Kasih Mainan Diam Kadang-kadang Ibu Itu Bapak 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 Semakin Tua Kadang-kadang Semakin Manja Dalam Tata Kutip Iya Enggak Bu Ibu Kayaknya Belum Merasa Berarti Belum Tua Masih Mudah Mudah Semuanya Saya Punya Teman Dia Punya Sembilan Anak Hampir Semuanya Sukses Ada Yang Di Pajak Ada Yang Di Angkatan Darat Ada Yang Di Pemerintahan Ada Yang Di Swasta Tapi Ibu Tadi Sekarang Usianya 90 Tahun Di Rumah Sendirian Enggak Mau Ikut Anak Anak Karena Enggak Mau Merepotkan Padahal Sudah Repot Kenapa Karena Enggak Mau Ikut Anak Pengen Di Rumah Sendirian Tapi Anak Nggak Bisa Selalu Hidup Bersama Ibunya Karena Punya Kehidupannya Masing-masing Gara-gara Tadi Seminggu Di Anak Pertama Itu Enggak Betah Karena Suka Agak Slack Dengan Mantunya Pindah Lagi Ke Anak Yang Kedua Nanti Nggak Cocok Dengan Cucunya Dan Sebagainya Makanya Tadi Yang Saya Katakan Ya Yang Mending Kita Jalani Kehidupan Kita Dengan Sebaik-baik Dan Semoga Meninggalnya Dalam Keadaan Husnul Khatimah Oke Ini Berkaitan Dengan Bagian Waris Dari Siapa Dari Istri Terus Kita Akan Membahas Bagian Waris Dari Suami Kalau Istrinya Meninggal Ya Pak Ya Ingat Kadang-kadang Yang Agak Zolim Terhadap Anak-anaknya Itu Sang Suami Kepada Anaknya Ya Agak Agak Gelim Maksudnya Gini Kalau Yang Meninggal Itu Suami Biasanya Ibunya Itu Ibunya Anak-anak Atau Istrinya Almarhum Itu Biasanya Menjagain Menjagain Gini Dah Ini Bapakmu Meninggal Ya Kalaupun Tidak Dibagi Dulu Tidak Apa-apa Yang Mending Akur Baik Semuanya Saya Tidak Menikah Lagi Cuma Ketika Yang Meninggal Itu Perempuan Bapak Bapak Itu Dari Sejak Masih Muda Sampai Tua Itu Apa Keinginan Terhadap Lawan Jenisnya Itu Tidak Berubah Ya Maksudnya Setua Apapun Kalau Melihat Perempuan Cantik Masih Pengen Masih Sampai Tua Begini Kalau Diomong Kalau Lagi Ngumpul Diomong Nambah Lagi Padahal Sepedahan Baru Sekilo Aja Udah Makanya Semangatnya Ada Tapi Belum Tentu Tenaganya Ada Beda Dengan Perempuan Perempuan Itu Kalau Masih SMA Itu Pengennya Yang Ganteng Korea Begitu Nanti Kalau Sudah Lumayan Naik Lagi Mahasiswi Itu Sudah Ya Yang penting Nyaman Bareng Bareng Kan Nanti Naik Lagi Sudah Agak Tua Beda Lagi Kalau Sudah 30 Ke Atas Kok Perempuan Nggak Nika Yang Yang penting Ada Mau Ya Bo Ya Karena Sudah Diomongin Tetangga Kok Nggak Nikah Nikah Ya Pengennya Nikah Tapi Nggak Ada Datang Gimana Kan Ya Makanya Yang penting Ada Yang Mau Tapi Nanti Sudah Janda Itu Beda Lagi Yang 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 Mau Merawat Aku Dan Anak Aku Kan Itu Ya Makanya Kan Apa Keinginannya Perempuan Berbeda Berbeda Tiap Usianya Apa Keinginannya Bapak Bapak Waktu Masih SMA Pengennya Yang Glowing Ya Pak Ya Ketika Kuliah Pengennya Yang Cantik Ketika Sudah Kerja Pengennya Yang Cantik Ketika Sudah Tua Pengennya Yang Cantik Sama Pak Ya Berarti Bapak Ini Konsisten Istiqomah Makanya Ketika Ada Bapak Bapak Usia 60 Kok Nikah Dengan Gedis 18 Tahun Ya Hebat Kok Mau Gedisnya Iyalah Orang Maharnya Itu Sawah Dan Alat Alat Termasuk Apa Tidak Cuma Seperangkat Alat Sholat Seperangkat Alat Pertanian Traktor Itu Juga Makanya Mau Makanya Kan Kalau Laki-laki Duitnya Banyak Itu Godaannya Semakin Berat Hotman Paris Tapi Asistennya Tetap Cantik Cantik Makanya Ketika Laki-laki Kok Ditinggal Meninggal Istrinya Itu Yang Paling Banyak Nikah Laki Daripada Seorang Perempuan Ditinggal Mati Suaminya Setua Apapun Hanya Saja Tadi Yang Saya Katakan Kadang-kadang Kezaliman Itu Muncul Ketika Apa Seorang Suami Istrinya Meninggal Tidak Dibagi Waris Tapi Malah Ditunda-tunda Kalau Ternyata Nanti Menikah Lagi Punya Lagi Bisa 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 Yang Zolim Terhadap Anak 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 Tadi Ya Saya Punya Teman Dia Itu Bapak Masih Hidup Ibunya Meninggal Ketika Ibunya Meninggal Ibu Tadi Itu Waktu Masih Hidup Dikasih Perhiasan Sama Suaminya Ketika Perempuan Tadi Meninggal Itu Perhiasannya Karena Yang Tahu Adalah Suaminya Sendiri Itu Ternyata Diminta Istri Keduanya Anaknya Protes Pak Itu Kan Punya Ibu Apaan Ini Kan Yang Ngasih Saya Kalian Tahu Apa Anaknya Tidak Berani Protes Karena Bapaknya Masih Hidup Bapaknya Meninggal Baru Anaknya Ngomong Sama Ibu Tirinya Mohon Maaf Perhiasan Yang Ibu Pakai Itu Dulunya Milik Ibu Kita Tapi Diminta Sama Bapak Dikasih Ke Ibu Kalau Ibunya Baik Yaudah Nih Kalau Ibunya Nggak Baik Ya Nggak Tahu Orang Sajum Dikasih Berarti Yang Dhalim Siapa Suami Atau Bapaknya Anak Anak Kan Gitu Ya Ini Yang Kadang Kadang Jadi Masalah Makanya Ketika Seorang Istri Meninggal Suami Itu Harus Tahu Kalau Bagian Dia Dari Harta Waris Istri Itu Berapa Di Quran Disebutkan Kalau Enggak Setengah Seperempat Setengah Kapan Kalau Istrinya Meninggal Tidak Punya Keturunan Seperempat Kapan Ketika Istrinya Meninggal Istrinya Punya Keturunan Ya Pak Ya Gampang Ya Pak Ya Gampang Dan Bagi Waris Itu Tidak Harus Dijual Yang Penting Saham Kepemilikannya Tahu Ya Pak Ya Oke Kita Belum Suruhkan Ya Oh Sudah Sudah Ya Kita Sekarang Cepet Ya Pak Suruhnya Seperti Lebih Empat Oke Saya Tambahin Sedikit Nanti Saya akan Buka Tanya Jawab Bagi Yang Hadir Di Zoom Boleh Kalau Yang Hadir Di Sini Juga Boleh Ya Jadi Gini Suami Bagiannya Kalau Enggak Setengah Seperempat Istri Bagiannya Kalau Enggak Seperempat Seper Delapan Tapi Dari Harta Waris Dari Yang Meninggal Kalau Ada Yang Kecampur Campur Berarti Itu Bisa Jadi Dibicarakan Bersama Contoh Begini Seorang Suami Meninggal Istrinya Masih Hidup Berarti Istri Tadi Yang Paling Punya Hak Dan Untuk Yuk Bagi Waris Makanya Surat Ketika Membicarakan Hukum Waris Itu Namanya Surat Anissa Karena Anissa Ini Yang Paling Penting Perannya Dalam Bap Bagi Waris Makanya Ibunya Anak Istrinya Almarhum Ketika Suaminya Meninggal Kumpulin Anak Anak Bapak Muda Meninggal Dia Bapak Kalian Tapi Aku Istrinya Harta Bapak Mu ABCD Tapi Aku Juga Punya Harta AFGH Ya Pak Ya Dibedakan Nih Ibu Ini Paling Tau Cuma Kalau Yang Ini KLMN Itu Harta Ini Masih Milik Berdua Kalau Yang ABCD Itu Milik Bapak Mu Kalau Yang FGH Ini Milikku Karena Aku Punya Harta Dari Bapak Kuh Dulu Atau Dari Menghasilkan Sendiri Ini Yang Paling Penting Yang Membicarakan Adalah Istrinya Almarhum Tapi Kalau Ini Masih Ngumpul Bareng Bareng Karena Kita Dulu Bareng Bareng Jain Bareng Bareng Ya Yang Milik Bapak Mu Berarti Yuk Kita Bagi Waris Yang Masih Bersama Enaknya Gimana Ya 50 Yang Bersama Ini Berarti 50 Milikku Dulu Ya Yang 50 Milik Bapak Ya Berarti Harta Waris Dari Almarhum Adalah Harta Dia Sendiri Yang Tidak Kecampur Dengan Harta Orang Lain Dan Harta Bersama Suami Dan Istri Dengan Pembagian Prosentase Yang Disepakati Ya Oke Oh Berarti Sudah Ketahuan Harta Waris Sudah Rumah Ini Milik Bapak Tanah Milik Itu Sepert Delapan Karena Bapak Punya Anak Yaitu Kamu Karena Anaknya Ada Laki Dan Perempuan Yaudah Laki Laki Dapat Dua Bagian Dari Perempuan Ini Yang Paling Penting Yang Membicarakan Hukum Itu Ibunya Tapi Kalau Ibunya Malah Diam Aja Atau Malah Kadang Bila Nanti Kalau Meninggal Bagir Rata Ini Berarti Yang Kacau Perempuannya Kenapa Berarti Perempuan Tadi Tidak Membaca Surat Anesa Tapi Kalau Misalnya Gini Yang Perempuan Tidak Usah Khawatir Nanti Setelah Bagi Waris Kalau Kurang Nanti Saya Tambah Itu Boleh Asalkan Ketika Ngasih Perempuan Anak Laki Lakinya Di Omongin Karena Hibah Itu Harus Adil Atau Rata Gitu Ya Oh Kalau Sudah Ada Bagian Misalnya Anak Itu Ada Empat Laki Lakinya Tiga Perempuannya Satu Misalnya Ya Berarti Aku Nak Sebagai Istri Dari Almarun Bapakmu Dapat Sepert Delapan Nak Berarti Sisanya Tujuh Per Delapan Karena Laki Laki Dapat Dua Bagian Dari Satu Perempuan Berarti Anak Lakinya Tiga Perempuannya Satu Berarti Yang Laki Laki Dapat Berapa Saya Olangi Anak Ada Empat Laki Lakinya Ada Tiga Perempuannya Ada Satu Berarti Tiga Kali Dua In Aja Berarti Asumsinya Berapa Enam Tambah Satu Berarti Tujuh Berarti Kalau Masih Sisa Tujuh Per Lapan Masing Anak Laki Laki Dapat Berapa Dua Per Delapan Masing Anak Perempuan Dapat Berapa Satu Per Lapan Kok Bisa Pas Contoh Soal Pak Makanya Kalau Contoh Soal Dipas Kalau Contoh Soal Susah Nanti Ya Tidak Jadi Tapi Kalau Nanti Ujian Agak Susah Ya Pak Berarti Masing Anak Laki Laki Berapa Dua Per Delapan Kalau Anak Perempuan Berapa Satu Per Delapan Gampang Ya Gampang Kalau Harta Waris Berupa Rumah Kontrakan Yaudah Tidak Usah Dijual Yang Penting Kita Tahu Rumah Ini Milik Ibunya Anak Anak Seper Delapan Milik Anak Perempuan Seper Delapan Milik Anak Laki Lakin Berapa Dua Per Delapan Kalau Ternyata Anak Perempuannya Kok Bilang Ke Yang Lain Aku Butuh Duit Buat Apa Renovasi Rumah Yaudah Gini Aja Bagian Berapa Dari Sini Seper Delapan Gampang Ya Pak Ya Dilelang Berapa Siapa Yang Mau Membeli Seper Delapan Bagian Ya Ada Satu Saudara Yaudah Kita Nilai Aja Rumah Berapa Nilainya 8 Milyar Kira Kira Yaudah Gini Aja Gampang Ya Orang Duitnya Pas Pas Berarti Seper Delapannya 8 Milyar Berarti Berapa 1 Milyar Yaudah Berarti Perhasilnya Seper Delapan Dari Saham Dia Berarti 1 Milyar Terus Yang Laki Laki Nanya Jangan Harga Segitulah Ya Sama Saudara Sendiri Berapalah Yaudah Turunin 800 Juta Ya Oke Deal Berarti Jual Beli Saham Seper Delapan Nilainya Berapa 800 Juta Karena Harga Saudara Boleh Boleh Kalau Misalnya 1 Milyar Yaudah Saya bayarin 1 Milyar Berarti Saat Itu Ada Jual Beli Kepemilikan Seper Delapan Bagian Sekarang Perempuan Tadi Sudah Tidak Dapat Bagian Disitu Karena Sudah Dibeli Atau Dijual Kalau Di Kemudian Hari Kalau Rumah Tadi Misalnya Ibunya Tadi Meninggal Ya Kok Ternyata Ada Bagi Waris Kan Ibunya Tadi Meninggal Punya Bagian Seper Lapan Berarti Kalau Ibu Tadi Meninggal Berarti Seper Lapannya Yang Akan Dibagi Waris Ya Kepada Siapa Ya Kepada Anak Anak Tadi Tapi Kalau Ternyata Sebelum Ibu Meninggal Tadi Kok Laku Dijual Tanah Rumah Kok Laku 16 Milyar Pak Sang Permah Tadi Yang Sudah Jual Rumah Tadi Boleh Minta Lagi Kenapa Karena Sudah Dijual Gampang Gampang Karena Kalau Kita Gampang Itu Karena Tidak ada Urusan Semoga Bisa Dipahami Langkah Besarnya Kira-kira Kalau Sudah Paham Berarti Kita Akan Pindah Channel Biar Bapak Tidak Bosen Tapi Kalau Pengen Contoh Soal Contoh Soal Boleh Nanti Kita Kerjakan Contoh Soal Kira-kira Mau Contoh Soal Atau Mau Pindah Materi Kira-kira Atau Mau Lanjut Lagi Barangkali Sudah Mulai Bosan Karena Ngurusin Duit Orang Lalu Nanti Kita Lihat Kedepannya Yang Mending Konsep Besarnya Paham Dulu Tentang Hibah Wasiat Waris Itu Beda Kalau Meninggal Baru Dibagi Waris Kepada Orang Yang Masih Hidup Yang Mana Disebut Ahli Waris Harta Yang Ditinggalkan Disebut Harta Waris Oke Dan Bagi Waris Tidak Harus Dijual Yang Penting Bagian Jelas Oke Saya Kira Itu Saja Yang Misalnya Saya Sampaikan Dan Saya Kira Cukup Dulu Kita Akhir Dengan Baca Alhamdulillah Dengan Doa Khafartil Majlis Subhanahu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Bersama Saling Sapa TV Assalamualaikum